Intro Betanyolah Hajar Pakai bahas suara ya What do you want? Kamu mau apa bestie? Ya Bunaya Oh my son Inni arafil manam I see in my dream Anni albahuka Aku menyembelih lehermu What is your opinion? Apa jawab Ismail AS Ya abadi Oh my father Rupanya kalau Abi makan lontong ketupe Gule paku Kok lanca bahasa inggris Laksanakan apa Dan diperintahkan Allah Begitulah kalau anak Dibesarkan oleh ibu yang luar biasa Kalau bapak mau menguji Apakah anak bapak seperti Ismail Pulang dari Siko Ambil pisau Ya Bunaya Langsung nyepahi ke kantor polisi Pak lagi luar pak Ambil rumah Akecik apaknya La illam tantau Kasa apaknya azar Akecik Ibrahim Aku akan mintakan ampun untuk engkau Wahai ayahku Allah akan mengabulkan segala doa Maka ibu Walaupun laki ibu Namonya Namonya Dafir Namonya lengkapnya Fir'aun Dafir Walaupun laki ibu Tukang buik berhala Walaupun laki ibu Orangnya Tidak taat Tapi kalau ibu Basaba Selalu mendidih anak dengan baik Bantu Akumailah Insya Allah Anak ibu akan soleh Seperti nabi Ibrahim Ustaz Laki yang buku Tidak sembahyang Ustaz Ibu tidak sembahyang Ambulah sembahyang Baru dua hari Nangai ibu nikah Sama Itulah Kami kau dulu Baswonya Waktu Dugem Ustaz Dugem itu apa Duduk sambil gemetar Tapi ambul inget Ambul mendangat Tau siyah Maka ambul Ingin memperbaiki diri Tapi laki ambul Sampai kini Alun bertobat Awak doa Kepada Allah Di waktu yang mustajab Pagi Jumaik Barakah Mudah-mudahan Suami-suaminan Alun sembahyang Dibukakan Allah Pintu hatinya Banyak juga laki orang Kalau anak sembahyang Laki-laki Suami-suaminan Awak doakan Indah juga sembahyang Mudah-mudahan Dibunggol sawi Yang lahat Indah satu pun Dari mereka Yang mengutip Nama anaknya Ismail Kalau ambul batanyo Bapak ibu Tidak usah stres Sebab ambul kalau batanyo Itu biasa Ambul jauh Surang Nabi Ibrahim Tidak punya anak Umur 86 tahun Berdoa Kepada Allah Ismail Ismail Dangakanlah Il Ya Allah Ismail Dangakanlah Il Ya Allah Lahir anak Dia ginamu Ismail Dangakanlah Ya Allah Dangakan maksudnya Kabulkanlah Ya Allah Il Allah Israel Mikail Isra'il Isra'il Ismail Kabulkanlah Ya Allah Setelah 86 tahun Tapi Tapi kata Allah Subhanahu Ta'ala Antarkan Anakmu Ketempat Yang jauh Diantalah oleh Nabi Ibrahim Sampai ke Baikullah Diturunkan Diturunkan Anaknya Ini pun naik Katih Kudu Ini akan Berangkik Pulang Ke Palestina Hajar Memagang Ujuang Jubah Ibrahim Ditanya Ibrahim Allahu Amaraka Bi Hadha Wahai Ibrahim Apakah Allah Yang menyuruh Engkau Meninggalkan Kami Di Sikro Akha Cik Ibrahim Naam Dilapihkannya Izan Lanyu Diyyana Kalau memang Allah Yang menitahkan Allah Tidak Akan Menyianyiakankan Sampai hari ini Begitulah Hebatnya Hajar Dibalik Ibrahim Dibalik Ismail Ada perempuan Yang luar biasa Bernama H Hajar Coba Kalau Pak Ibrahim Kini Ambo Fahis Banta Jangan Andailah Hajar Bantu itu Tidak Asalah Tari Dibalikkan Yang Menyuruh Engkau Memerintahkan Kami Tinggal Di Sikro Naam Dilapihkannya Ujung Juba Yang Pergi Ini Pencari Rezki Yang Bersama Kami Disini Pemberi Rezki Pergilah Wahai Pencari Karena Kami Bersama Pemberi Ibu Ibu Yang Jauh Ditinggalkan Suami Kuatkan Hadi Allahuakbar Itu Jaro Mengusir Tetangga Suaminya Mana Lagi Keluar Kota Allahuakbar Saya Adalah Hajar Yang Akan Membesarkan Ismail Akhirnya Jadilah Nabi Yang Paling Hebat Ismail Punya Anak Cucu Namanya Adnan Adnan Punya Anak Cucu Lahirlah Dia Sayyidina Wa Maulana Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Abdullah Abdul Muttalib Hasim Abdi Manak Kusai Keterunan Adnan Anak Cucu Ismail Ismail Anak Sayyidina Ibrahim Aleyhissalam Jadi Bukan Masalah Nabi Ibrahim Ismail Tapi Mereka Dibesarkan Perempuan Perempuan Yang Luar Biasa Setelah Anak Gadang Datang Nabi Ibrahim Aleyhissalam Bertanyulah Hajar Pakai Basu Allah What do You Want Kamu Mau Apa Bestie Ya Bunaya Oh Maisan Ini Arafil Mana I See In My Dream Anni Az Bahuka Aku Menyembelih Leher Mu Fan Zur Maz Zatara What Is Your Opinion Apa Jawab Ismail Aleyhissalam Ya Abadi Oh My Father Rupanya Kalau Abik Makan Lontong Ketupi Gula Paku Lanca Bahasa Inggris Begitulah Kalau Anak Dibesarkan Oleh Ibu Yang Luar Biasa Kalau Bapak Mau Menguji Apakah Anak Bapak Seperti Ismail Pulang Dari Sikor Ambil Pisau Langsung Nyepai Ke Kantor Polisi Pak Lagi Luar Pak Ambil Di Rumah Ismail Luar Biasa Orang Selalu Menyebut Ismail Anak Ibrahim Ismail Dibesarkan Oleh Hajar Dan Saya Melihat Ada Hajar Hajar Di Depan Gimana Siap Ibrahim Takut Bulu Langkah Tiga Sampai Kebarat Ustadz Ya Biasa 600 Mililiter Tapi Mencalik Botol Ketek Nampaknya 300 Tiba Tiba Saja Perempuan Ini Tinggal Di Mihram Tidak Tidak Boleh Besua Laki Laki Makannya Dianta Dan Mantah Makannya Namanya Zakaria Nye Batanya Ya Mariamu Anna Laki Hadha Dari Madatang Makanan Makanan Ikonan Rancak Rancak Dari Mana Datang Makanan Padahal Pintu Berkunci Indah Ado Surangku Laki Laki Dan Buliah Masuk Kedalam Manta Makanan Allah Yang Memberi Rezki Perempuan Itu Bernama Heran Nambokok Tau Rangkosadu Perempuan Itu Bernama Mariam Mariam Orang Tau Karena Adik Quran Ado Surat Bernama Surat Mariam Terjurang Lupo Mariam Punya Ibu Yang Luar Biasa Namo Amaknya Hannah Siapa Namanya Hannah Kalau Lahir Anak Padusinan Perempuan Kedua Hannah Ya Hannah 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 Berdoa Kau InsyaAllah Ingatlah Ketika Istri Imran Berkata Nama Surat Dalam Al-Quran Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Kalau Makamnya Desebalah Pak Haji Amran Untuk Pak Haji Amran Yang Sudah Banyak Berjuang Untuk Islam Masjid Rumah Sakit Islam Universitas Al-Fatihah Al-Fatihah jadikan kuburnya salah satu dari taman surga ingatlah ketika istri Imran bernama Anna berkata aku bernazar ya Allah kalau anakku ini nanti lahir aku akan menjadikannya Muharrara Muharrara maksudnya menjadi pelayan Baitul Maqdis maka Ibu kalau mengandung anak bercita-citalah anakku nanti akan menjadi pejuang menolong agama Allah Amin ketika anak itu lahir Allah berkata Ternyata anak yang lahir unsar unsar kalau bahas suawaknya a woman bukan laki-laki perempuan maka anak ini aku beri nama namanya mar aku minta kepada Allah supaya engkau menjaga dia anak soliha punya anak perempuan soliha Mariam Mariam soliha punya anak perempuan anak laki-laki bernama Iisa tak punya ayah itu menunjukkan perempuan bisa membesarkan anak hajar bisa membesarkan Ismail Mariam bisa membesarkan Isa tapi Bapak bisa Pak Aniang ibu bisa membesarkan anak tanpa suami jadi kalau begitu lebih hebat laki-laki apa perempuan manjawe itu enggak salah tapi pikirkan juho ustaz kau laki-laki tapi kau punya perasaan Allah Nabi Ibrahim Allah Nabi Ismail Allah Nabi Ibrahim Allah Nabi Isa Nabi Isa namanya Maryam perempuan yang luar biasa datanglah malaikat Jibril kami kirimkan kepada Maryam Jibril Jibril datang dalam bentuk anak muda yang ganteng apa kata Maryam waktu mencari anak muda yang ganteng ini a'udhu birrahman aku minta perlindungan kepada Allah tolong jauhi aku hai anak muda ganteng kalau memang kau takut pada Allah jangan dekati aku hanya model Maryam seperti inilah yang akan bisa melahirkan Isa di akhir zaman insyaAllah dan itu ada di bumi Minangkabau insyaAllah ikau padusi kini asal nampak anak muda ganteng bunuh diri lemah begitulah dia lalu apa kata malaikat Jibril ini Rasul Rabbiki aku adalah utusan Allah aku diutus Allah untuk mengirimkan seorang anak laki-laki yang suci anak itu bernama Isa bahkan Maryam saking hebatnya dipertuhankan oleh sebagian orang dibantah Allah dalam Al-Quran Tuhan tidak beranak karena kalau dia beranak berarti ada darah nifas kalau dia beranak berarti ada najis kotor sedangkan Tuhan itu suci Allahu Subhanahu jelas jale insyaAllah pesawat-pesawat itu sampai kini kalau ceramah jale kalau ada orang namanya abik tidak jale paketnya tidak aduh ini mendangkan video dalam satu menit satu menit kamu mendangkan mendangkan tau siyah dalam satu jam di mana itu di masjid Baitur Rahmat di komplek rumah sakit Islam Baitur Rahmat cari banyak banyak video Ustaz namanya itu dan aduh baduh dengan Ustaz Jelfatullah pakai sorban Palestina tonton subscribe like share and comment berikutnya yang ke langkah lima apulah kelima patahmu amat Nabi Ibrahim nangka dua amat Ismail Hajar nangka tiga Hannah istri Imran amat Maryam nangka ampe amat Nabi Isa Maryam nangka lima memang orang kalau tidak sarapan susah main memang nangka lima anaknya diimbah orang Al-Amin 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 mana lahir Al-Amin sebab yang melahirkannya Amin hanya Aminah yang bisa melahirkan Al-Amin tapi jangan gara-gara kau pulang apa berang binginnya mana anak awak kau tidak Al-Amin sebab kamu bukan Aminah disangkonya binginnya tidak mengaji di jauh binginnya mana anak awak Al-Amin sebab kau bukan Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Soman Amaknya Al-Amin orang yang menjaga amanah dari Al-Amin dilahirkan perempuan Amin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah melahirkan perempuan laki-laki yang Al-Amin iku Al-Amin 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 mana Ustaz Sabi Al-Amin mana tidak amin iku musim-musim kampanye jalan ya Al-Amin saya biar dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala hilang lo bahan apa berikutnya nangka ke anak ada orang lalu ditampak som'ah som'ah kau tampak ibadah namu anak laki-lakinya juraij siapa namanya juraij kalau punya anak Ustaz Husein ada banyak di kampung Abdul Somad takut yang mau kuris jelita donal apa ya laki-laki bajang ini ini lagi namanya namun dipakai orang di kampung awak juraij oh mantap diimbau kawannya hai George juraij 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 keraja beribadah beribadah diimbau di amaknya ya juraij ini bingung menyambui imbau amak atau ibadah ibadah Allah lebih mulia amak nomor dua ya juraij amak nomor dua Allah nomor satu ya juraij Allah yang penting berdoa amaknya Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisa ya Allah jangan matikan juraij sampai matanya mencaliak wet wanita yang ada sensor jangan matikan juraij sampai matanya mencaliak wanita yang tidak baik tidak masuk akal tidak logis juraij tidak pernah keluar dari somah sampai ibadah makan nyodianta pakaian nyodianta minum nyodianta mandi nyodianta tidak mungkin juga suruh wanita tidak baik tapi doa amak juraij luar biasa tibu tibu kita lanjutkan setelah yang satu biasa kalau di tv ada iklan tibu tibu maaf 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 aduh perempuan padusi pangam balok kambiang hamil bukan kanyang amin ditangkuk dia orang ditanya orang siapanya ia menjawab anak juraij orang berang diambil orang sampai somah juraij dihancurkan rata dengan tanah kita gantung juraij kita bunuh kita matikan kalau kalian ingin membunuh hamil tunggu anak lahir sesudah anaknya lahir pusar anak itu parui bayi itu ditusuk dengan jaringan who is your father siap apa anak tu manjawi apa ambo my father is a cowboy ko ko jaui boy laki-laki ko boy laki-laki panjago jaui tak kaji orang sadanya mereka pun bersimpu ke juraij kami salah engkau luar biasa maka kami akan membangunkan tanpa ibadah engkau tabuik dari ameh kece juraij tidak usah bangunkan seperti semulo sahaja sebenarnya Allah ingin menunjukkan bahwa doa amak ambo dikabulkan Allah walaupun salah walaupun salah maka ibu hati-hati main bawa anak jangan sampai main bawa heee anak setan heee hantu kalau ibu ingin main bawa anak panggil anak heee kalau tuan membeli peniti jangan ditusukkan ke sayur kubis kalau mik sudah mati-mati tanda wakat itu sudah habis walaupun ibu bukan nabi tapi doa ibu makbul contohnya amak juraij maku panggillah anak berang anak ke anak imbau heee rektor waiturrahma heee gubernur sumatera barat heee calon anggota dpd jangan diimbaunya heee setan anak zaman dulu kalau diimbau setan enggak mau melawan tapi anak kini cerdas heee setan iya mama setan makin sakcik hati awak nak doakanlah di tengah malam nan lalu-lalu apa boleh buat indah dapat diulang mului awak langkasa mencacimaki sumpah serapah maimbau dengan kata-kata anak baik mudah-mudahan Allah mengampunkan awak astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi izinni ilman nafi'ah wawafiqni amalan saliha berikutnya yang ke yang ke tujuh ibu kalau bisa jauh jauh kalau tidak ambuh jauh suram kalau sagan gerak-gerakkan aja kan enggak tahu antara 6 sama 7 kan 6 ketujuan sama je nomor rambut sama je nomor rambut sama je nomor rambut nah ibu ambuh dulu kalau berputus sama ustaz jel kini lebar hari barah hari nangka tujua ada seorang khalifah namanya umar bin otop umar bin otop malam-malam bakal liang mandanga apa keluhan masyarakat ini ada seorang padusi menyuruh anaknya mencampur susu kambyang dengan air putih bungkui susu besok pagi awak jual campur dengan air putih kecil anaknya umar umar lalu gini umar mandanga eh kamu lalu iya umar lalu tapi Allah tidak lalu umar mandanga waduh anak gadih dan suliha umar manando rumah besok pagi umar bin otop perintahkan sama pengawal pengawal jalan iku gang iku ada rumah bau anak gadihnya kesiku nikahkan dengan anak ambu bukan dengan rumah maku ambu kalau nampak anak ustad ini anak saya oh calon menantu begitu pak menikahlah anak gadih tadi dengan anak umar bin otop melahirkan anak cucunya itulah umar bin abdul aziz sakinkan solehnya umar bin abdul aziz sampai-sampai disabi khalifah nangkalimu abu bakar umar musman ali umar bin abdul aziz masa pemerintahannya siasajo nambah jalan kaki dari sona nyaman ke darul bayu tidak ada fakir miskin siapa non sanggup berjalan kaki dari sona ke darul bayu silahkan jalan tidak akan ada fakir miskin ternyata neneknya adalah orang perempuan yang solihah tidak mau mencampur susu dengan air putih umar tidur tapi Tuhan umar yang disumbah umar Allah Allah لا ilah 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 huwel la takvud su senat lahu ma fiss samawati wama fii lak man dha ladzi yashfaw indahu illa bithni yashlam ma bain aydeh ma khalf huw wala yuhi tun bishy min ilmi ilma bima shah itu kalau dibaca habis subuh dijago Allah sampai zuhur dibaca zuhur dijago sampai asar dibaca asar dipaliharo sampai maghrib dibaca maghrib sampai isyah dari isyah sebelum laluk malam apalagi adia-adia anak-anak padusi yang mungkin diagih Allah ta'ala nikmat cantik ruponya disantik orang gara-gara kasas kete adik mau gak jadi istri abang diam kau kucing kurap sakit hati cinta ditolak kan lah adonik nampaknya nah akhirnya disantik aku banyak-banyak baca ayat kursi Allah Allah aku lagi kini zaman banyak mencari banyak-banyak baca ayat nyampuk apalagi pagi tanggal sampai balik Februari baca ayat kursi Allah datang orang lagi pitih Allah ambil pitihnya jangan pilih orangnya setuju aku setuju pitihnya harap dia sama aku setuju setuju orang minang kabel kayu kayu pitihnya banyak kalau ditampak lain lagi pitih harap money politik money duit politik duit yang disukar tahun politik mungkin tapi kalau di bumi minang kabel lagi pitih lima puluh ribu pih upil nak laku buyah kok ada orang lagi lima ratu ribu nak laku lima puluh juta awak istiqorong ya Allah jagolah bumi minang kabel lima menit di tempat mencoblos DPS akan kita rasakan efeknya lima tahun ke depan mesti cerdas handphonenya aja cerdas masa orangnya bonga handphonenya cerdas smartphone ustadznya cerdas ustadz sawat saudara kini melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah seorang perempuan neneknya Umar bin Abdul Aziz berikutnya yang ke ada seorang bapak punya anak perempuan anak perempuannya ini dijaga di rumah mencari menantu kalian insyaallah masuk dalam kategori pit and properties yang senyum yang lajang saja suatu harinya sedang menunggu menantunangkan tibu maka tibu-tibu datanglah seorang laki-laki namanya fabit pakai fa fabit cuman namanya fabit bahasa arah kok ada fa ada sa ada sya ada sa kalau bahasa awal tidak ada salahnya saya suka fah fah kalau bahasa orang tidak bisa bukan mentang-mentang baru hijrah lalu diminta kata sambutan berikut ini mari kita dengar kata sambutan wassalatu wassalam wassalatu wassalam wassalatu wassalam shalallah makanya belajar mengaji maaf harijal loruk shalallah ambo sabit layu para lorak ambo tadi mandi di sungai wakatuh mandi nampak ambo buah apel jatuh mandi di sungai kelapa diambiknya apel dimakannya bismillah makan habis apel baru tak ingat punya siah dicari ke pangkal sungai di hulu sungai basuo kebun apel bertanya ke masyarakat siah nam punya kebun apel apa aku ambo datang iyo apa nam punya kebun memang punya ambo izinkan ambo makan tadi sebuah basuo di sungai tidak semudah itu guys kece apa saya memaafkan kamu dengan syarat kamu harus ikut kata saya kece apa kamu ikut saja dan penting apa maafkan syaratnya pak nikahi anak gadis saya wow amazing ya pak saya siap kamu siap tapi anak gadis saya indak indak kaki indak batangan boleh indak kaki indak batangan indak mako indak batalingo lama nyata manu berpikir kalau indak minta maaf baik kau di akhirat mencari bukan mudah mencari di akhirat di padang masyar di padang panjang payah besuo dengan pak wali mudah ambuh setiuk lalu di padang panjang pasti dia yang bawa pak wali makan satir setiuk lalu sampailah kedatangan ikut indak adunan main bawam ambuh heran kok indak adun lima rupunya pak wali lah peji besuo dengan pak wali padang panjang paling mudah Allah panjangkan umumnya Allah sehatkan Allah baginya kekuasaan yang lebih hebat dari yang sebelumnya insyaallah tunggu tahun 2012 dari padu ambuh mencari di akhirat biar apa ambuh nikah dengan anak dengan anak 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 tangan tidak kaki tidak mat tidak bat lingot tunai malam buka pintu kamar kalau dibuatkan video pendek adik adik dan pandai membuat video pendek masuk ke kamar slow motion soundtrack waktu masuk lagunya pilihkan kita lanjutkan setelah yang satu rupanya anak gadih apa itu cua tak kaj ini datang ke apa ini ragu dan jangan dikwadian kecil apa tidak matuh tidak kaki tidak tangan sempurna apa ambuh sabi anak ambuh kaki memang tidak pernah dibawa melangkah ke tampak maksia ambuh sabi tidak bertangan memang tidak pernah tangannya dipegang yang tak mahram ambuh sabi tidak bermatu memang tidak pernah mencali dan haram haram ambuh sabi tidak bermuli memang tidak pernah menceritakan air tetangga dan menonton infotainment dan itu tambahan dari ambuh namun laki-laki tadi sabi basuh dengan perempuan yang luar biasa menikah lahirlah anak laki-laki namun yuk nu'man bin sabi itulah dia imam Hanafi imam ampe nam patamu Hanafi namka dua maliki namka tiga syafi'i namka ampe hambadi imam Hanafi dilahirkan oleh perempuan yang hebat luar biasa kalau ingin punya anak seperti imam Hanafi maka buiklah anak itu indak mamato indak bakaki indak batalingo masukkan ke pondok pesantren al-muwahidin sebelum tanggal penutupan berikut ini di padang panjang pimpinan ustaz jenel fathullah ingat wata terbatas hubungi nomor kontak berikut ini berikutnya yang ke sembilan yang ke sembilan ini adalah perempuan yang luar biasa melahirkan anak yang juga akan menjadi luar biasa dan perempuan ini disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam sedang dalam keadaan sendirian diusir oleh Fir'aun kat luar kecil Fir'aun sebab dia membunuh rakyat Fir'aun melerai memisah ditinju dek Musa makasihnya melerai orang yang bercakap jangan bercakap mati lari Nabi Musa ke bawah pokok kain surang tercampak dari istana dari jauh nampaknya orang ngantri panjang Nabi Musa pun datang mencari orang mengantri panjang mengambil air rukunya pintu sumur batu batu dari atas bukit bergelinding itulah maka asalnya tertutip sebab bunyi batu itu jatuh tertutip didorong oleh 30 orang 30 orang mendorong tidak bisa tabuko tidak tabuko pintu datang Nabi Musa Nabi Musa surang saya mendorong tabuko batu sekali tinju mati tenaga Nabi Musa 30 orang laki-laki dan gagah perkasa tabuko lalu mereka pun menyambil Musa tidak para lu mengantri sebab engkau bisa mengambil silahkan ambil air Nabi Musa mencari adopadusi panjang di belakang kece Nabi Musa let this first adopadusi itulah mengambil air sesudah itu dia pulang sebelumnya pulang dia bertanya mas eh kenapa pakai jawa pula udah rumahnya dimak kece padusi tadi kece Nabi Musa ambuhin tidak ada rumah kini ambuh terusir dari istana Fir'aun kalau gitu ke rumah kami ajalah mereka pun berjalan menjunjung air di atas kepala menjunjung air Nabi Musa di belakang wakatuh angin kancang maaf 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 cakap kalau angin kancang kan kainnya nampak nampak lekuk zaman dulu menunggu angin kancang baru nampak kini tidak ada angin pula cuaca tidak berangin malu Nabi Musa tertunduk Nabi Musa kece Nabi Musa biarlah hambunan di muka makanya di muka padusi tadi di belakang sampailah ke rumah namu apaknya su'aib siapa nampak apaknya namu menantu Musa sampai disitu dikecek anak su'aib tadi pak papa kan ingin mencari karyawan kan betul betul ikulah orangnya pak kalau papa ingin mencari pekerja ikulah orangnya sifatnya dua kuat amin amanah kau orangnya kece Nabi Suhaib kamu sudah lama kenal dengan dia baru tadi di sumur ngantri kenapa sudah tahu sifatnya kenapa tahu dia kuat karena nampak dia mendorong batu dan menutrik sumur kenapa tahu dia orangnya amanah waktu jalan tadi ambu di muka disuruhnya ke belakang jadi mengenal sifat laki-laki tidak perlu pacaran lima tahun mudah-mudahan anak-anak mudah pacaran-pacaran putui dan pacaran-pacaran putui dan ada hubungan aram putui putui jumat jumat subuh di masjid labi sampai puluh orang sampai hati ustaz somat ya Allah lah lima tahun kami jalin hubungan ustaz kok ustaz doakan putui kalau adonan lah lima tahun pacaran tidak nikah-nikah itu sama bantuan iklan roti dibuka dijelat dicelupin tidak dimakan dan rugi laki-laki memadusi dan mengandung maaf cakap muntah-muntah laki-laki memadusi dan malu ketatangga keluarga tujuh turunan laki-laki memadusi masih mau pacaran ya Allah selamat ke anak-anak kami ya Allah ustaz tidak jahat ya Allah yang putui putui tadi di pinang hari sabtu walima hari ahad bah lah normal jantungnya lah ambo tahu wakatu ambo sabit putui tadi langsung letak jantung letak jantung itu kalau normal tapi kalau camin biasanya jantung kau yang tidak camin dua nan patamu jatuh cinta nan kadu jatuh tempoh insya Allah sudah tenang sebab sudah didoakan supaya putus hubungan arab besok di pinang hari ahad walima insya Allah amin ya rabat awak minta kepada ustaz jelfatullah nanti nasihat pernikahannya ambos saksinya sekaligus kita buat nikah masal insya Allah amin daftarkan segera ke tim ustaz abdul sumatra barat siap mendaftar Allah malu pula laki-laki yang kuat amanah ada amanah tapi tak kuat ada kuat tapi tak amanah yang lebih parah sudah letoi tak pula amanah lima lemah letih lesu letoi lung lay mati ajalah ini anak-anak muda yang hadir ini ini sudah lulus speed and proper test ibu-ibu kalau mau mencari menantu inilah orang gimana kalian siap istri nadi musa anak su'aib melahirkan keturunan yang soleh lalu kemudian dalam quran disebutkan berapa berapa nabi musa membayar maharnya mengembalakan kambing su'aib 8 tahun 8 tahun mengembalakan kambing kambing su'aib kira-kira ada ayat bercerita anak su'aib cantik anak su'aib wajahnya putih lehernya hitam enggak 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 skill care apa ayat quran menyebut tentang anak su'aib ada satu ayat tamsi ala stihya anak su'aib berjalan dengan maluman ternyata kalau ada perempuan yang malu-malu maka dia layak kau jadikan mahar mu 8 tahun mengembalakan kambing apaknya lautankanku seberangi bukitkan kudaki masjidku lewati dengan sampai bertemulah laki-laki yang kawir amin dengan istri perempuan yang berjalan dengan maluman lahirlah anak-anak waktu nabi musa belum meninggal apa kata nabi musa kepada anaknya kalian tanam kapas untuk apa kapas ya kapas dipintal menjadi benang benang ditenun menjadi kain jual kain untuk makan supaya jangan makan ha begitulah kalau punya istri yang soleh sudah keberapa sembilan terakhir yang ke sepuluh setia ambo lalu disitu disambui dihormati dimuliakan dibawa ke Masjid Agung Ustaz Somad ini Masjid Agung Islamic Center ini kami bangunkan sekolah ini kami bantu ini kami tolong jangan lagi ada purli-puri jangan lagi ada haram-haram ambo jauh berjalan lama hidu banyak dirasa jauh berjalan banyak dicandia basuo dengan orang sombong basuo dengan orang angkuk tapi ambu basuo dengan orang ngikut tidak merasuinya sebagai kepala daerah tapi sebagai jamaah biasa saja ambu penasaran tamat pesantren mah rupanya bukan anak pesantren sekolah dari luar negeri bukan mesin bukan mandina lama lama baru ambu dapet manga orang iku baik manganya membangun masajid manganya menghilangkan korupsi nepotisme manganya menolong agama Allah setelah tahu itu setelah ambu datang patah kali ke masjid baitul rahmat rupanya Fadil Imran anak ibu jadi dibalik laki-laki yang amanah ada perempuan yang solihah mudah-mudahan anak-anak padusia baik-baik anak-anak cucu ke depan menjadi orang baik-baik insyaallah amin tadi yang memulai jam setengah sepuluh sekarang sudah jam setengah sebelas ini masih dalam kode etik 600 mililiter 60 menit bersama mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan dunia akhirat amin ya rabbal Allahumma salli ala Allahumma wa asli liza alim wa asli jena wa ala alihi wa sahbihi ajma'i sallallahu rahm ala luk amad al-mustafa mursali ahli wa sahbihi ajma'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'i al-nisa imadul bilad perempuan pemimpin negara perempuan tiang negara bukan halis nabi kata-kata hikmah kalau mau bumi minangkabau tetap baik maka perempuan mesti baik bundokan ambuh ke Sumatera Utara ambuh ke Sulawesi ambuh ke Maluku masuk ke istana-istana kerajaan indah adu kursi khusus perempuan indah adu tapi ketika ke istana pagaruyong iku raja tapi begitu masuk pintu iku tampek khusus laki-laki apa perempuan bundok kandung bumi minangkabau akan tetap baik kalau kita memuliakan bundokan itu yang dapat saya sampaikan yang baik-baik dari Allah yang tak baik dari Abdul Suwaman 10 perempuan luar biasa bisa diinginkan ingin akan keluar dalam ujian akhir semester terima kasih